Kita menunjukkan bahwa insya Allah karena beberapa hasil yang saya pantau semuanya sudah ada surkus sehingga untuk penersediaan ke depan menjelang bulan cuci romantun insya Allah bisa stabil dan insya Allah bisa terjaga untuk pasokan. Ini katanya juga produk-produk dari petang-petang? Ini adalah salah satu juga salah satu bentuk inovasi dari OPD-OPD terkait berkaitan mengambil produk-produk hasil binaan dari OPD-OPD terkait itu untuk kita pasarkan sehingga harapannya kita juga mengenakan produk dan harganya juga mampu bersaing dengan produk-produk yang lain. Mulai dari berah, cabai, bawang, tomat, lalu juga ada telur, habis itu gula, ikan. Tadi itu juga hasil dari binaan OPD-OPD dan harganya juga bisa bersaing dengan harga yang kita tekan lebih murah. Insya Allah akan kita lakukan bukan hanya di desa sini saja, bukan hanya kecepatan Juno tapi seluruh kecamatan akan melakukan hal yang sama. Itu juga kemarin bentuk koordinasi antara TNI, Polri, bersama pemerintah untuk menjaga dan pasokan pada saat bulan suci romantunan. Gitu ya. Yuk, makasih semua. Ya, tadi Mas Bupati sudah menginfokan kepada kita semuanya. Untuk kecamatan-kecamatan yang belum mendapatkan giliran ini, tenang saja. Ini dalam waktu dekat, Insya Allah, kegiatan ini pun juga akan diadakan kecamatan-kecamatan ada. Ya, tenang saja. Bagaimana nantinya diinstruksikan sama Mas Bupati bahwa kegiatan ini nanti juga akan beredar ke kecamatan-kecamatan lain. Sampai, wajah, dilongkas, meronokkan kecamatan-kecamatan ini. Selesai melakukan kegiatan di desa Wadum, wajah, akan melakukan kegiatan lain. Ya, semoga-moga, wajah, selamat sampai tujuan dan segala aktivitasnya diberkai oleh Tuhan yang mahasiswa. Tuhan yang mahasiswa.